Intro Lo malah ngantuk lagi gue mainin lagu. Tau gak lagunya lagu apaan? Gak tau lah. Lagu apa? Garuda di dadaku kan? Betul. Selalu muncul kalau menjelang event. Timnas main. Timnas apapun main ya. Nah ini kita udah 7 purnama gak ketemu. Lebih kali ya? Iya. Banyak banget ya. Ketemu di Halftime Show. Kembali lagi saya Erwin Fitriansia dan... Aryo Yosia. Ya ini spesial. Karena apa? Dulu-dulu Halftime Show cuma 3 menit. Ini produser-produser kasih cuma 3 menit. Sekarang 30 menit. Bayarannya nambah gak? Ada 3 segmen. Nah segmen pertama ini kita mau bahas timnas yang mau main. Ini semua segmen ini kita mau bahas timnas yang mau main di piala FF. Main hari Jumat ya. Betul. Lawan Singapura. Yang mau kita bahas pertama di segmen pertama ini adalah pelatih. Bimasakti. Bimasakti adalah pelatih muda. Pelatih baru. Gantiin Louis Mia. Kalau menurut lo Bimasakti ini kayak apa? Ini enak Halftime Show ini. Kita salah-salah gak disuruh ngulang. Boleh minum kan? Boleh minum. Bimasakti kalau menurut lo seperti apa? Kalau Bimasakti itu gue jadi inget dongeng masa kecil. Apa? Cinderella. Artinya bahwa ini kan unik ya. Pelatih satu ini kan belum pernah magang tim profesional. Langsung naik jadi pelatih timnas gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin jejak sejarahnya dia. Ini The Legend juga nih. One of legend ketika era timnas Prio Vera kan. Barang temen-temennya dibawa semua loh ke timnas. Kurniawan sama Kurnia Sandi. Mereka berdua apa? Mendampingin Bima kan. Jadi asisten pelatih. Kalau ngomongin Bimasakti soal positifnya deh. Hal positifnya apa? Dengan ditunjuknya dia jadi pelatih timnas. Pastinya ya. Ini apa? Bima kan sudah satu tahun setengah ya. Mendampingi Louis Mia. Lihat kamera gak apa-apa. Jangan lihat gue terus. Ya artinya bahwa dia mungkin sudah memahami filosofi sepak bola yang dimainkan Mia. Itu kan jadi titik ini juga. Dan mayoritas pemain yang ada di timnas sekarang kan juga anak lidiknya dia kan. Artinya mungkin sudah saling paham satu sama lain. Ya. Hal minusnya udah lo jawab tadi. Udah lo sebut tadi ya. Bima itu belum pernah. Lo nanya ke gue dong. Gue mulu yang nanya. Jadi Bima itu pernah sebenarnya. Nah ini kan enak. Di mana? Di klub mana? Di apa dia? Jadi kalau Bima Sakti itu kan jadi asisten pelatih tadinya. Dia belum pernah pegang klub. Ini jadi hal yang apa? Minus lah ya. Persiba ya dia ya. Iya asisten pelatih Persiba. Persiba. Sebagai pemain ini plusnya ya. Sebagai pemain itu Bima bisa dibilang ideal sekali ya. Dia gak pernah terlibat kasus di luar lapangan. Dia jadi kapten timnas. Dari timnas primavera tuh dia udah jadi kapten. Santun. Bukan model-model yang pecicilan kayak Kurniawan. Sorry Kurniawan. Maaf As, maaf. Jadi si Bima ini benar-benar ideal sebagai pemain. Paling gak dia punya modal kan. Pemain-pemain sekarang ngeliat. Oh Bima ini adalah pemain yang hebat di masa lalu. Pernah main di Eropa juga ya? Pernah main di Eropa. Pernah main di Eropa. Meskipun memang tidak pernah, belum pernah selama karirnya membawa timnas jadi juara di turnamen besar ya. Kalau untuk klub dia juara sama PSM ya. Nah sekarang di timnas dia plusnya adalah yang lu bilang tadi. Itu tadi minusnya ya. Dia belum pernah megang klub besar. Belum pernah jadi pelatih di klub di Liga Indonesia. Plusnya dia gak asing sama squad ini kan. Kita setuju ya. Karena Luis Mia pergi waktu itu Bima asistennya. Dia tahu betul ini pemain-pemain yang kebanyakan dilatih sama Luis Mia. Sekarang ada di tim Tiala FF. Ini keunggulan buat Bima. Dan memang realistis sih ngeliat masa persiapan yang hanya hitungan dua pekan ya. Iya. Pergantian pelatih yang tidak mengenal tim itu juga mungkin berpotensi malah lebih buruk lagi. Iya. Kalau pertanyaannya dibalikin. Kalau bukan Bima Sakti, emang siapa coba yang bisa? Siapa? Dalam waktu yang singkat, Luis Mia diputuskan untuk gak dipakai. Lalu pemainnya yang udah jadi ini siapa coba yang bisa? Karena buat pelatih yang gantiin juga juga tak fair buat dia gitu kan. Memilih pemain yang bukan pilihannya dia. Dalam waktu yang singkat. Iya. Artinya memang realistis walaupun memang. Ya tadi pengalaman ya. Apa namanya. Jam terbang mungkin jadi catatan utama ya. Buat Bima Sakti ini. Iya. Cuma memang ada seperti blessingnya ya. Kalau misalnya hasil yang diharapkan mungkin tidak ideal. Ini kan bisa dibilang ya ini sudah maksimal. Yang menarik adalah kita punya loh. Quote ataupun komentar dari Bima yang diwawancara sama rekan kita. Marco Tampo Bolon. Yuk kita lihat sama-sama. Marco ngapain ngomong-ngomong? Mau anjar Bima ya? Yuk. Kita simak ya. Kita lihat sama-sama. Bisa juara gak sih? Kalau juara saya pikir ini sebuah proses. Ya karena tidak ada satu pelatih pun di dunia manapun yang bisa menentukan hasil. Ya tidak ada. Mau Guardiola, mau Jose Mourinho. Tidak ada yang bisa menentukan hasil. Tapi yang paling penting kita bagaimana menciptakan suasana tim. Kemudian membuat latihan menjadi baik. Saya pikir semua pelatih juga bisa. Masalah teknik, skill, taksik. Saya pikir gak ada masalah. Teknik mereka bagus semuanya pemain-pemainnya. Dan memang 2016 kemarin kita habis di band. Setelah kita muncul ternyata kita bisa masuk di final. Dan saya pikir itu juga butuh kerja keras bukan kebetulan. Jadi semua waktu itu di 2016 luar biasa kerja kerasnya. Kita berharap di 2018 ini harus lebih lagi. Kemarin sampai final misalnya. Ya gini harus kita punya target. Gol harus lebih daripada final. Kalau dibilang spesialis ya mungkin ini sebuah proses. Oleh sebab itu kita harus semua stok holder di Indonesia. Sepak bola harus inilah. Interfeksi lah. Bagaimana kompetisi. Bagaimana sporter, wasit. Kemudian pemain. Mulai berpikir ke depan bukan hanya di IPEF 2018 ini aja. Tapi nanti ada event berikutnya yang mungkin menjadi goal kita. Saya pikir ini menjadi tantangan buat saya. Ya orang bisa berpikir macam-macam itu hak mereka ya kan. Tapi ya saya juga tetap belajar. Tetap menerima semua kritikan, masukan. Tapi yang paling penting kita sebagai bangsa Indonesia dipercaya untuk membela negara ini ya kita berjuang. Semaksimal mungkin. Dan yang pasti ya saya mohon doa buat masyarakat semuanya. Ya mudah-mudahan saya bisa bekerja dengan baik, bekerja jujur, amanah dan berprestasi. Ketika PSSI pertama kali menyampaikan keinginannya untuk menjadikan coach dreamers sebagai pelatih. Bisa diceritakan seperti apa sih sebenarnya? Ya ini sebelumnya ada proses ya. Setelah coach Lewis kontraknya selesai. Setelah ASEAN Games. Ya ada beberapa kali kita waktu itu pertandingan FIFA Match Day. Mulai melawan Mauritius, kemudian melawan Myanmar, kemudian melawan Hong Kong terakhir. Jadi waktu itu saya dipercaya oleh PSSI. Sambil menunggu keputusan coach Lewis dengan federasi bagaimana berpanjang kontrak. Dan setelah ada kabar bahwasannya coach Lewis tidak ada kecocokan. Kemudian saya dihubungin, oke coach Bima aja yang membawa tim NAS di Biala FF 2018. Saya bilang saya siap, kita sama-sama berjuang. Dan yang paling terpenting pemain juga. Sekarang harus sama bahu-mabahu. Mereka juga harus sadar ini kesempatan buat kita. Yang sudah lama bangsa Indonesia mendampakkan tim NAS yang berprestasi. Selama ini kita selalu mendengar jargon bahwa bermain untuk Indonesia itu pemain akan bermain mengeluarkan seluruh kemampuan. Itu hanya jargon apa memang di lapangan seperti itu? Sebagai pemain yang pernah merasakan bermain dengan kostum tim NAS? Ya kita kalau sudah memakai kostum tim NAS ya sudah berpikir ini demi negara. Dan saya pikir itu semua cita-cita buat pemain musik pabula di Indonesia. Dari usia ini mereka pasti bercita-cita untuk bisa tampil di tim nasional. Karena dengan tampil di tim nasional suatu kebanggaan buat mereka sebagai pemain, kemudian keluarga. Dan dari segi positifnya juga ya pemain lebih secara finansial, kontra juga akan naik kalau mereka bisa main di tim nasional. Apalagi mereka bisa berprestasi. Dan semangat itu berpengaruh sekali? Harus, kita harus tingkatkan. Karena ya kita harus mencoba perjuang kita dulu. Mereka berjuang buat keperdekaan kita dengan perjuang bukan dengan hadiah. Nah saya pikir dalam olahraga juga demikian. Untuk Coach Bima sendiri arti Indonesia seperti apa? Buat Coach Bima sendiri? Yang saya bilang tadi ya Indonesia adalah penuh dengan perjuang. Karena kita berdekat juga dengan berjuang bukan dengan hadiah. Jadi saya pikir dalam setiap momen apapun, olahraga semuanya harus dengan berjuang. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach. Terima kasih Bang. Lopatbola.com kembali lagi ke Halftime Show segmen kedua. Masih ngomongin soal timnas Piala FM. Segmen kedua ini kita ngobrol soal sejarah. Ya soal sejarah. Sejarah lah ya? Kita orang tua soalnya. Gue sih ngerasa tua Win. Boleh, boleh. Jadi ngomongin sejarah. Umur berapa? Yang sebut. Jadi ngomongin sejarah. Gue kapan ngomongnya kalau lo potong terus? Oke bos. Jadi ngomongin sejarah. Sejarah Bima Sakti. Dan kawan-kawannya. Terus ada satu sosok penting yang bukan pelatih dari tim ini. Tapi punya perang penting. Yaitu Om Danurwindo. Danurwindo. Gue one of the legend pelatih yang melanglang buwana kemana-mana ya. Ini bisa dibilang profesor sepakbolanya Indonesia. Apa namanya. Hubungannya tadi seperti Bro Erwin bilang. Danurwindo ini kan ditempatkan sebagai direktur teknik PSC yang melakukan supervisi ke Bima Sakti. Ya. Dan memang kalau ngomongin track record panjang. Dua orang ini juga pernah berkerja sama. Cuma bedanya dulu Bima Sakti jadi pemainnya dia. Pemain. Di Timnas Primavera tahun 1993-1994. Waktu itu Om Danurwindo jadi asisten pelatihnya Thor Grip ya. Di Samdoria mereka tuh ya. Di campnya ya. Artinya Thor Grip ini juga asistennya. Tavarone bukan di Samdoria. Desanya namanya Tavarone. Sebenarnya ya. Nah dia asistennya Swan Grant Erickson ya. Artinya bahwa ilmunya dulu memang kurunnya dari Samdoria utama dan ke Primavera. Dan waktu itu gak cuma Bima sendiri ya sebenarnya. Ada Kurniawan. Kurniawan juga ya. Sakti sama Kurnia Sandi. Kurnia Sandi. Dan uniknya ketiga pemain ini juga yang sempat mencicipi main di Eropa. Walaupun tanda kutip lah ya. Kurniawan pernah dipinjam waktu Samdoria Tour Asia gitu kan. Kurnia Sandi juga pernah kemodelnya begitu ya. Bahkan Kurniawan sempat main di Swiss ya. Nah sekarang kembali ke Timnas Piala AFF. Danur Windu kita mau kenang ya. Kita ngomongin Om Danur. Kalo ngomongin soal Timnas Indonesia di Piala AFF udah lima kali cing. Runner up sih. Runner up tapi lima kali runner up. Tuhan kenapa kita ini? Jadi Penta runner up. Kalo Brazil kan Penta. Rekor juga itu sebenernya. Juara dunia lima kali. Nah ini kita lima kali runner up. Spesialisnya Aris. Nah kalo menurut lo kenapa coba? Sebenernya bagusan main bagus atau ga main bagus tapi juara? Sejujurnya kalo gue sih pengennya juara ya. Ya karena kita belum pernah juara. Artinya kalo kita ngomongin main bagus ya sepak bola itu huburan ya. Ya. Tapi buat tim yang udah berkali kali jadi runner up lima kali gila. Dan kita sering main bagus sampe final tapi ga juara. Salah satunya tau ga tahun berapa? Tahun 2004. Nih kaosnya ini. Uh dia mau pamer kaos. Boas Solosa. Boas Solosa. Nih. Ini tanda tangannya asli loh. Hehehe. Bentar lagi dijual. Di Bukalapak. Pertama kali Boas sama tim Nasenior itu kan luar biasa. 2004 kan. Itu main bagus banget. 2010 kurang apa coba. Wah udah main ini. Pemain-pemain dia. Pemain-pemain naturalisasi Christian Gonzalez. Sebenernya juga 2016 yang kemarin nyaris juga juara di Alphatry. Dia juga mainnya keren gitu. Mainnya bagus. Artinya kontra tektif. Apa namanya mematikan. Apa mematikan. Pemain-pemainnya juga banyak pemain muda. Cuma lagi-lagi nyaris terus. Mungkin ya. Mungkin. Mendingan emang kata lo tadi. Udah ga usah main bagus-bagus deh. Yang penting juara sekarang. Hehehe. Tapi mungkin kalo kita ngomongin tim Nasenior sekarang. Itu agak beda kali ya. Karena. Warisan dari Luis Mia. Iya. Luis Mia walaupun gagal di Sea Game. Dan Asian Game. Filosofi permainan ala Spanyol. Yang memang buat kita enak sih nonton ya. Terhibur ya. Terhibur banget. Ya Indonesia orangnya kan kecil-kecil. Pas tuh main. Dengan gaya tiki takal. Alat tiki takal ya. Nah ini mungkin yang. Yang ingin dipertahankan juga kalo gue liat-liat sih. Artinya. Ada Danur ini kan. Sebagai direktur teknik PSSI. Nurin Supervisi ke Bima Sakti. Agar. Roh sepak bolanya Luis Mia itu tetap bertahan. Iya. Luar biasa tapi kontribusi dari Om Danur. Lu tau ga umurnya berapa Om Danur? 60 sekian. Waktu di lapangan sempet pingsan loh. Gampingin tim Nas loh. Itu jadi kekuatiran. Kita punya gambarnya. Satu-satunya yang punya gambarnya kita. Itu jadi kekuatiran gue juga tuh. Gue pengen ya artinya tetap dari kacamata gue gitu ya. Bima Sakti ini harus didamping ya orang yang matang pengalaman. Tapi lu kan ga pake kacamata. Ga pengen nih. Udah minus plus nih. Nah kita punya juga nih obrolan sama Om Danur. Lagi-lagi sama rekan Marco Tampu Bolon. Kawannya doyan banget tuh wawancara orangnya. Tapi obrolannya memang kalo sama Om Danur ini kita bisa lupa waktu. Nah kebetulan kita beruntung sebelum berangkat ke Singapura. Kita ngobrol nih lewat kawan. Tapi ngomong-ngomong semoga cepet sembuh ya Om Danur ya. Tempat namanya sehat-sehat selalu. Simak obrolan dengan Om Danur Windho. Tahun ini kita bisa juara ga sih? Kalo liat peta kekuatan memang Thailand udah tau tim aja. Adalah tim yang cukup bagus. Apalagi tahun lalu mereka juara. Tapi juga kita mesti ingat pada saat itu finalisnya juga salah satu di Indonesia. Dan kalo kita liat perjalanan tim Indonesia sendiri. Di apa? Di Sea Game kemudian di Asian Game. Juga cukup bagus. Orang boleh berpikir bahwa Thailand adalah tim yang terbaik. Kita bicara memang di atas kotas. Tapi kalo menurut pendapat saya pemain Indonesia banyak pemain-pemain yang punya talenta. Banyak pemain-pemain yang punya kualitas. Kan hanya di AFF menurut pendapat saya. Kita juga bisa masuk di 10 besar Asia menurut pendapat saya. Asal kita melakukannya mulai dari bawah. Artinya ada youth development, ada coach education, ada youth competition. Itu yang harus dijalankan sama sepak bola Indonesia. Proses ini yang harus kita lalui. Dan dengan sedikit proses seperti ini kita juga bisa sering masuk final. Berarti dengan proses yang lebih bagus lagi kita punya pemain-pemain masa depan akan lebih bagus lagi. Itulah yang menyebabkan kita. Orang gak memprediksi tapi kita juga bisa berprestasi. Kalo kita bilang bisa gak Indonesia juara pada AFF 2018 ini. Kalo menurut pendapat saya kita harus optimis. Itu nomor satu. Karena kita pernah lima kali jadi runner-up. Terakhir kita juga jadi runner-up meskipun kita habis di bench pada tahun itu. Sedangkan pada saat sekarang kita melalui perjalanan dari action game juga kita sebenernya punya performa yang cukup bagus. Kalo saya baca, saya liat. Orang banyak menjagokan Thailand. Betul gak? Kemudian juga ada Vietnam. Indonesia bahkan diprediksi bisa ke atas tapi juga bisa. Gak bisa masuk. Bukan tim yang favorit lah. Bukan tim favorit. Tetapi kalo saya liat sendiri di dalam tim ini sendiri. Pemain-pemain yang ada yang memperkuat action game, AFF dan AF pada saat sekarang. Pemain-pemain sudah mengerti game model yang ingin dimainkan. Itu yang paling terpenting. Cara bermain yang waktu lalu dikembangkan oleh Louis Milan. pada saat sekarang ini dipertajam oleh Bima Sakri. Dengan hal-hal yang positif. Terutama dengan komunikasi yang lebih jelas. Dengan latar belakang bawah kita, juara masuk di dalam. Maksudnya 5 kali. Final tapi tidak juara. Setelah itu. Kemudian kondisi sepak bola dan belatangan juga. Masih menuju ideal tapi masih jauh dengan program pembinaan dan segala macam. Kira-kira apa yang menjadi model pemain kita nanti selain teknis ya. Selain teknis untuk bisa tampil luar biasa di PLN tahun ini. Saya katakan kembali lagi itu. Cara bermain yang dipahami yang dimengerti oleh pemain. Itu yang nomor satu. Lantas kemudian kemauan mereka. Kemauan mereka memakai kaos Garuda. Itu yang paling terpenting. Ada Garuda di dadanya. Tapi juga ada cara bermain yang dipahami oleh mereka di dalam lapangan. Itu yang paling terpenting. Di dalam sepak bola yang maju di negara yang modern. Tim-tim yang berhasil. Tim sukses adalah tim-tim yang punya cara bermain yang jelas. Cara bermain yang jelas itu apa? Dia punya cara menyerang, bertahan, transisi. Yang dipahami oleh pemain itu. Dan ini yang saya lihat pada saat sekarang ini. Di tim IPF 2019. Baik coach. Terima kasih coach. Bincang-bincangnya. Oke terima kasih kembali. Kembali lagi ke Hal Time Show. Segment ketiga. Kita ngomongin Preview Singapura lawan Indonesia. Ini Piala FF sekarang ini formatnya beda. Jadi home and away tapi nggak full. Jadi ada dua kesempatan untuk tim nasi Indonesia main di away. Dua kesempatan untuk main di home. Dan Indonesia itu di grup B bersama Singapura, Thailand dan Timur Leste. Filipina. Filipina juga ya. Kita dapat kesempatan away ke Singapura sama Thailand. Ini berat. Karena dua-duanya adalah tim yang pengoleksi gelar juara Piala FF banyak. Singapura yang kita akan hadapi, kita main away pertama di Singapura. Bulan, eh bulan. Hari Jumat. Tanggal 9 November. Kita main away di Singapura. Dan Singapura ini adalah empat kali juara Piala FF. Pernah juara empat kali. Menurut lu gimana sekarang? Pelatihnya, kita ngobrolin pelatihnya Nek. Ini menarik nih. Bukan orang asing nih. Pandi Ahmad. Pandi Ahmad ini pelatih yang sangat deket dengan sepak bola Indonesia. Dulu jaman era Galatama ya. Main niat mitra. Main niat mitra. Pandi Ahmad sama keepernya, David Lee. Wah, itu keren banget itu. Ini angkatan pertama pemain asing di Indonesia. Waktu itu di Galatama. Pandi Ahmad. Dan ketika jadi pelatih pun, Pandi pernah melatih Pelita Jaya ya. Ya, balik lagi ke sini di tahun 2000-an lah ya. Pertengahan 2000-an dia terkenal banget dengan istilah melatih banyak pemain muda. Waktu itu pelita jadi mendadak berubah, Julukannya mendidih Diyang kan. Ya. Karena banyak pemain muda. Waktu itu salah satunya gue inget, Egy Mel Giansyah. Iya, kemana tuh akan ini sekarang? Main di Presita sekarang. Oh, udah bangkit dari cedera ya. Balik lagi ke Presita. Ngomongin Singapura juga, kita ngomongin jejak mereka sebagai juara ya. Empat kali ya. Empat kali, tapi ada catatannya juga tuh. Singapura ini terkenal dengan banyak pemain asing ya. Pemain naturalisasi. Sebenarnya wajar. Karena Singapura negara kecil, stok pemainnya nggak banyak. Memang sumber daya pemainnya nggak banyak. Jadi memang mereka pakai pemain asing. Cuma sekarang agak berubah nih Singapura nih. Nggak banyak-banyak lagi. Dulu kan Daniel Bendet lah, Mustafiq, Pahruddin lah. Ya kan? Sekarang nggak ada. Nggak ada ya sama sekali. Artinya bahwa memang sih saya sempat sih ngomong sih. Pandi Ahmad. Pandi Ahmad ribet amci. Pandi Ahmad ini cepat ngomong bahwa ya sekarang eranya pemain muda. Jadi ini sebenarnya pertandingan yang menarik karena Indonesia juga akan menghadapi Singapura dengan squad yang muda. Walaupun juga Singapura masih punya pemain veteran sih. Veteran yang gue bingung nggak pensiun-pensiun. Siapa tuh? Bayi Haki Kaisan gitu. Bayi Haki Kaisan. Dari 2004 dia anak nih kayaknya main terus gitu loh. 2004 itu Bayi Haki Kaisan yang makan kakinya buka sih. Ini yang bikin cedera buas sampai nggak bisa main. Sayangnya dulu belum ada Instagram dan ini. Kalau nggak dia dibully saudara-saudara. Sayang bener. Jadi Singapura mengandalkan pemain-pemain muda. Luang kita gimana sih menurutnya? Kalau ngeliat sih gue agak optimis ya. Karena memang Singapura ini semenjak... Agak optimis berarti nggak optimis banget dong? Waduh iya ya. Yakin lah yakin. Masa yang aman yakin. Yakin. Yakin bahwa Singapura suka atau nggak suka memang sejarah membuktikan mereka kuat ketika punya pemain impor ya. Naturalisasi. Ketika mereka mulai menggunakan pemain lokal paling nggak di dua edisi terakhir ya. Ya. Mulai berkurang jauh gitu kan di dua edisi terakhir. Piala FF saya. Artinya mereka mengalami penurunan prestasi yang ini. Terakhir kan kita juga menang 2-1. Di 2016 waktu itu penentuan tuh di pengisian grup. Kita menang 2-1. Satu gol dari Andik Firmansa dan Stefano Lilivali. Sehingga ya gue sih yakin ya. Tapi walaupun gue sih karena di pertama tuh selalu berat. Selalu berat. Buat tuan rumah. Buat tim tamu. Biasanya pertandingan pertama itu berat. Gue sih feeling gue score tipis. Score tipis ya. 1-0-2-1. 1-0 atau 2-1. Untuk? Indonesia lah. Untuk Indonesia. Tapi emang nggak. Bukan Indonesia bukan karena negara kita juga gitu. Tapi memang kalau ngeliat dari perbandingan squad. Rasanya sih masih bisa menang gitu loh mereka. Kalau lo? Cukup lengkap sih kalau menurut gue ya. Indonesia kan ada. Jawab dulu pertanyaan gue. Lu berapa-berapa score? Belakangan itu. Cukup lengkap lah Indonesia. Jangan-jangan lu jagung Singapura. Ada pemain senior, Andi Permancah. Ya kan? Ada Stefano Lilipali. Tapi dipaduinnya sama pemain-pemain muda. Yang generasi Evan Bimas. Ini yang bikin gue sih punya harapan juga ya. Untuk Indonesia bisa menang. Bukan cuma seri. Di Singapura. Karena gue rasa sih peluangnya cukup besar ya untuk menang. Apalagi kalau ngingat Singapura sekarang pemain-main muda. Tapi pasrah juga loh. Singapura tuh gue dengerin berita terakhir tuh. Sampai mengimbau. Penonton datanglah ke stadion. Mereka udah worry gitu. Karena emang tiket gue. Gue ngerasain sendiri gitu. Di medsos gitu kan. Beberapa supporter udah tanya tiket. Sporter kita nih. Dan nanya tiket Indonesia gitu kesana. Artinya jarak detak. Tiketnya terlalu mahal. Sementara di Singapura tolong. Datang ke supporter lokal gitu kan. Kayaknya mereka pasrah juga. Karena minat cepat bola. Ya apalagi kan mereka sekarang nih. Prestasinya gak terlalu bagus. Prestasi gak terlalu bagus. Gak ada pemain bintang yang luar biasa. Yang seperti pemain-pemain impor tadi. Jadi gue rasa. Hari itu akan dipenuhi supporter merah. Merah sih sebenernya dua-duanya. Karena postnya merah juga. Tapi yang penting. Kita dukung Indonesia. Supaya menang. Kita dukung. Bentuk dukungan dari bola.com. Lu tahu gak apa? Kita kirim 3 orang. Untuk meliput langsung. Kita kirim ke Singapura. Untuk meliput pertandingan. Sebelum. Sebelum. Selama pertandingan. Dan sudah pertandingan. 3 orang. Kita kirim ke Singapura. Untuk menyajikan. Liputan terbaik. Hai. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Sayap semua bagus ya. Kita punya. Empat sayap. Yang. Menurut saya. Semua siap. Ada Andi. Ada Rico. Ada Febri. Ada Irfan. Jadi. Tergantung. Lihat besok kondisinya. Bagaimana. Kita akan turunkan. Ya. Semoga sih. Pembaca puas. Pembaca puas. Kita menang. Dan. Pembaca puas. Oke. Penonton. Kita jumpa lagi di. Half Time Show berikutnya. Saya. Ayo. Ayo. Siap. Gue mau main lagi ya. Aduh. Tapi jangan yang pales-pales. Soundtracknya ya. Pakai ini doang. lagi. Tidak nyamu ya. Pakalun. Yang satu berbakat motisi. Yang satu banyak motinya. Terima kasih telah menonton!